Grand Final Pemilihan Duta Genre 2024, Kadis Haidi Malingka sampaikan ini. Kota Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu 6 Juli 2024 Timpa Dunet. Setelah melewati tahapan seleksi wawancara dan masa karantina, saatnya Grand Final Pemilihan Duta Genre 2024 dilaksanakan di gedung SH Sarundayang Kantor Wali Kota Bitung, Sabtu 6 Juli 2024. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Keluarga Berencana, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung Haidi Malingkas, sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dari laporan Panitia Pemilihan Putra dan Putri Duta Genre Indonesia Kota Bitung, sebanyak 27 pasang mewakili sekolah yang tersebar di seluruh kelurahan di delapan kecamatan, berpartisipasi mengikuti ajang bergensi ini, menyisakan enam pasang. Dari keenam pasang tersebut yang berhasil meraih Putra Duta Genre dan berhak memegang tongkat jatuh pada Glen Manusama sedangkan Putri Duta Genre yang berhak menerima mahkota jatuh pada Ananda Putri. Ananda Putri Usai dinobatkan sebagai Duta Genre Kota Bitung tahun 2024, saat diwawancarai tim Padunet, mengajak seluruh remaja yang ada di Kota Bitung untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif agar mendapat motivasi baik, serta berterima kasih ke pihak pemerintah Kota Bitung sehingga giat boleh terlaksana. Juga menyampaikan keyakinan menjadi yang terbaik di tingkat provinsi nanti. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Heidi Malinkas, menjelaskan bahwa Glen dan Ananda dipersiapkan maju ke ajang pemilihan Duta Genre tingkat provinsi Sulawesi Utara. Dia mengajak bagi Duta Genre terpilih agar giat berkampanye atau mensosialisasikan pencegahan pernikahan dini, seks bebas, anti-narkoba, serta pencegahan stunting di kalangan remaja. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Bitung Loli Sumigar, di tempat yang sama juga menyampaikan hal senada, dan berterima kasih kepada orang tua yang sudah terlibat mengikut sertakan putra dan putrinya dalam ajang ini. Adapun kami Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah memiliki pusat informasi konseling remaja, yaitu malawi sekolah-sekolah, gereja dan masjid, dan ini adalah merupakan hasil binaan kami. Kegiatan ini disaksikan orang tua para finalis, Kabit Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Loli Sumigar, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Vera Rompas. Dari Kota Bitung Sulawesi Utara, Tim Padunet Elvis Ontah, melaporkan. Sampai, 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 Sampai 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 Samp